Hari ini kita akan coba membuat tutorial daripada prosedur menjelaskan sistem penerangan wiring kelistrikan Nah jadi para peserta sekalian, hari ini ada unit mobil Unit mobil yang sudah kita siapkan Kita akan menyampaikan satu tutorial bagaimana cara memeriksa sistem penerangan pada wiring kelistrikan Nah jadi disini peserta wajib melihat apa yang harus kita lakukan Salah satu contoh, kita harus lakukan pijak pedal kopling Pijak kopling terlebih dahulu Lalu kemudian yakinkan transmisi ini dalam kondisi netral Kemudian handbrake terpasang Jadi seperti ini Nah setelah itu kita coba untuk memeriksa daripada indikator yang ada di dashboard Nah di indikator telesport ini ada handbrake, lampu handbrake, rim tangan Kemudian baterai, indikator baterai Kemudian ini ada indikator oli Kemudian ini ada indikator lampu parkir Kanan dan kiri Serta ini ada syaklar untuk lampu parkir Nah ini kita cukup tekan Seperti ini Ini kita lihat disini Nah maka dia berjalan Nah lalu Lakukan kita lakukan start Terlebih dahulu Nah seperti ini Nah disini RPM sudah jalan Nih RPM Ya RPM jalan Nah handbrake tetap dia menyala Nah jadi apa yang harus kita lakukan dalam menjelaskan sistem penerangan Pada wiring sistem kelistrikan Yang pertama yang harus kita periksa itu Lihat pada roda kemudi ini Ini ada Kita coba untuk weaver ya Weaver perhatikan yang ini Ini ada weaver, ada tombol weaver Kita coba sorong ke depan Nah ini ke belakang Nah weaver ini akan berjalan Nah seperti ini Nah weaver ini berkerja Nah Nah dia kita lihat speednya Nah ini makin cepat Oke Nah ini off Ya Kalau ke depan Ke depan ini Ya Dia akan hidup Nah Hop Gini mati Ya Lalu kita putar kemari sekali Dia akan mati Dan hidupnya Sekali-sekali Nah Lalu berhenti Lalu hidup lagi Nah Ini adalah Lalu kita off kan Ini pemeriksaan daripada Weaver depan Bagaimana pemeriksaan weaver belakang Weaver belakang kita harus cukup putar Ini kita putar Nah kita bisa lihat belakang itu Oke Piper belakang hidup Oke Piper belakang hidup kan Lalu kita Disini kita bisa lihat dari belakang sini Itu hidup Lalu kita bisa matikan nih Kita bisa matikan dengan cara memutar ya Ini ada saklernya Ini on Ini off ya Nah Saya ulangi Ini on Ini off Kalau dia on Berarti yang belakang sana Akan bekerja Nah ketika saya Buat posisi off Ini Saya buat posisi off Nah seperti ini Dia akan Tersenti Nah itu Masalah weaver belakang Nah yang kedua Kita akan berbicara tentang Water weaver ya Water weaver itu Artinya kita akan coba Air itu akan Dengan cara Menaikan handle Handle yang ada di sebelah kiri kemudi Nah seperti ini Ketika ini disorong ke atas Ini maka Air akan keluar Kita lihat dari depan Nah Seperti ini Bisa dilihat Oke Oke Nah jadi Bagaimana cara Membuat Water weaver itu Bisa Bisa keluar Airnya Pada kaca depan Cukup Ditekan ke atas Seperti ini Nah ini contoh Ya Nah Nah ini dia Nah itu dia Itu Sistem kelistrikan yang Kedua ya Nah Yang kemudian Yang ketiga Bagaimana Kita akan coba Memeriksa Daripada Lampu parkir ya Lampu parkir Ini ada tombolnya Ada tombolnya Kita cukup tekan Kita tekan Seperti ini Nah Lampu indikator akan menyala Namun kita lihat pada Kenderaan Di depan Dan di katang Oke Hidup Untuk lampu hati-hati Belakang Untuk lampu Hati-hati Depan Hidup juga Kanan Kiri Depan Oke Jadi Sudah oke Nah Jadi ketika Ketika tombol ini Ditekan tadi Maka lampu parkir Akan Menyalah Nah Ditandai dengan lampu indikator Itu akan Hidup dua-dua ya Kanan dan kiri Nah Bagaimana kita mematikannya Atau Misalkan kita putuskan Nah seperti ini Nah ini akan terputus Nah Berarti itu yang ketiga Sudah clear ya Nah yang keempat Kita akan coba Untuk lampu tanda Belok sebelah kanan nih Nah Sebelah kanan nih Kita bisa lihat Dengan cara Menggeser Menggeser handle Yang ada di sebelah kanan Kita putar ke belakang Kita geser ke belakang Untuk sebelah kanan Dan kita geser ke depan Untuk sebelah kiri Kita bisa lihat Dan kita cek Apakah memang benar Lampu tanda belok Sebelah kanan nih Menyalah atau tidaknya Oke Kita cek Sebelah kanan depan Oke hidup Sendnya Dan kita cek Yang belakang Oke Hidup juga Nah Ternyata Lampu tanda belok Sebelah kanan Berjalan ya Atau aktif ya Nah kita geser Ke kiri Nah sebelum ke kiri Kita matikan dulu Sakelernya Kita opkan dulu nih Oke Kita geser ke Ke atas Nah kita geser ke atas Ini ternyata Lampu indikatornya Menyala ya Yang sebelah kiri Lalu kita buktikan Pada sebuah kenderaannya Oke Kita cek Sebelah Send kiri depan Oke Hidup Untuk send kiri depan Dan kita cek Ke belakang Send kiri belakang Hidup juga Oke Jadi Ternyata Lampu Tanda belok kiri dan kanan Berfungsi ya Berfungsi Nah kita matikan nih Dengan cara Kita geser Ketengah Nah Setelah itu Kita akan coba Lakukan Menghidupkan lampu kota Nah bagaimana cara Menghidupkan lampu kota Lampu kota ini Ini ada saklarnya Di sebelah kanan Di sebelah kanan ini Kita cukup Putar ya Kita cukup Kita putar Di sini Perhatikan Ini posisi Off ya Ini posisi off Lalu kita putar sekali Nah seperti ini Nah ini tampak Kita putar sekali ini Nah Ini ditandai di dashboard ini Lampunya menyala Ketika saya matikan Dia akan mati Lampu dashboard Tidak akan menyala Tetapi ketika kita putarkan Ke posisi Depan Seperti ini Nah sehingga titik Jumpa titik Ini lampu kota Dapat menyala Dapat dilihat Daripada dashboard Dashboard ini jelas Lampunya menyala Kalau begini Saya matikan Ini menyala Nah untuk memuktikannya Silahkan dilihat Pada unit Bahwa lampu kota itu Dapat menyala Lampu kota depan Sebelah kanan Menyala Lampu kota sebelah kiri Menyala juga Dan kita cek ke belakang Untuk kota belakang Hidup Yang untuk sebelah kiri Yang untuk sebelah kanan Hidup juga Nah ternyata lampu kota itu Menyala ya Bekerja dengan fungsinya Nah sekarang kita akan coba Untuk lampu headlight Lampu headlight itu adalah Lampu jarak jauh ya Jauh Ada dekat Ada jauh Nah Untuk mengaktifkan lampu Jarak jauh Maka Tahapan yang kedua ini Diputar kedua kali Sehingga titik ini Bertemu dengan Tanda yang Seperti ini Nah ini dia Nah kita lihat Apakah ini Lampu kepalanya Menyala Atau tidaknya Bisa dilihat Di mobil Untuk lampu kepala Sebelah kiri Hidup Dan sebelah kanan Hidup juga Untuk jarak dekat Itu lampu kepala jarak dekat ya Kemudian kita akan mengaktifkan Lampu jarak jauh Bagaimana Lampu jarak jauh Itu bisa dilihat Pada handle ini Kita tinggal naikkan ke atas Seperti ini Kita naikkan ke atas Nah kita naikin seperti ini Ini menandakan Lampu ini jarak jauh Di atas Atau kita turunkan ke bawah Nah Kalau turunkan ke bawah Ini lampu akan menyala terus Dapat dilihat Daripada lampu indikator Yang ada di Dashboard untuk Lampu jarak jauh Nah kalau dia Konsepnya hanya sekedar saja Dia cukup digeser ke atas saja Maka dia akan mati Nah seperti ini Nah jadi Kita akan buktiin Jarak jauhnya gimana Kita bisa lihat Dengan cara Menekan Saklar sebelah kanan ini Saklar kombi sebelah kanan Ke arah bawah Nah seperti ini Ditandai dengan Ada lampu indikator Yang warna biru ini Akan menyala Kita bisa lihat Di depan kenderaan Untuk lampu jarak jauh Sebelah kanan Hidup Dan untuk lampu jarak jauh Sebelah kiri Hidup juga Untuk lampu kepala Jarak jauh Nah bisa dibedakan Coba dilihat di depan Nah kalau ini dekat Bisa dibedakan Bisa dibedakan Untuk lampu jarak dekat Redup Untuk lampu jarak jauh Lebih terang ya Nah untuk lampu jarak dekat Redup Lampu kepala Kepala jarak jauh Lebih terang Kita bisa Bisa Mematikan Atau mengopkan Sakelar ini Dengan cara Putuskan dulu Hubungan ke jarak jauh Kemudian Lampu kotak Nah maka Lampu terputus Nah ini Sistem kristikan Untuk Lampu kotak Dan lampu kepala Nah kemudian Kita akan Mengecek Daripada Lampu rem ya Lampu rem itu kita bisa lihat Disini ada Tiga Buah handle Satu ini Handle gas Atau RPM Nah yang ini adalah Handle rem Yang ini adalah Handle close Ya Handle close itu akan Mentok ke dalam Dan ini digunakan pada saat Memasukkan sikap Transmisi Handle nya harus dipijak Karena ini model manual Nah ini adalah Handle rem Ketika kita tekan Dia mentok Ini handle rem Nah Kita akan mau cek Kita akan cek Apakah Lampu rem belakang itu Aktif atau tidaknya Dengan cara Kita menekan Handle rem yang bagian tengah ini Nah kita bisa buktiin Oke bisa kita cek Untuk lampu rem belakang Sebelah kanan Hidup Untuk lampu rem Sebelah kiri Hidup juga Bisa Dilihat Nah Jadi ternyata Ternyata Sistem rem Bola lampu rem belakang Yaitu lampu rem Dia bekerja dengan Baik Nah Kemudian Kita cek lagi Lampu mundur ya Lampu mundur itu Caranya begini Ini boleh Mesin mati Boleh mesin tidak Nah Untuk menjaga keamanan Bagi para peserta Lebih bagus Kondisi Kondisi Mobil kita opkan Atau kita matikan mesinnya Nah seperti ini Nah Jadi mesin tidak hidup Tetapi kita akan Untuk mengetes lampu mundur Kita posisikan Posisi on aja Nah seperti ini Lampu di karton tetap menyala Tapi disini Ada yang namanya Handle Termisi Disini ada Satu Disini dua Disini tiga Disini empat Disini lima Dan disini mundur Nah caranya bagaimana Caranya kita buat posisi Tongkat ini nanti Akan mengarah ke posisi Dengan cara bagaimana Nah seperti ini Didorong Kesebelah Kanan saya Lalu ditarik ke belakang Nah Nah Ini dia Saya ulangin Seperti ini Saya buat posisi netral Lain kan Posisi netral Lalu kita Geser dia ke kiri Mentok Mentok Lalu tarik ke belakang Nah sampai bunyi ceklek Ya Paham Saya ulangi sekali lagi Cara membuat Posisi mundur Atau lihat Cek lampu mundur itu Bekerja atau tidak Salah satu sarannya adalah Kita harus menggeser Tongkat transmisi ya Atau handle transmisi Kita geser ke kiri Lalu kita tarik Sampai bunyi ceklek Kita Iya Oke Bisa lihat Di belakang itu gimana Lampunya Oke bisa kita cek Untuk lampu Mundur Hidup sebelah kanan Untuk lampu Sebelah kiri Hidup juga Atau bisa Atau bekerja Sudah bekerja Nah Kalau mobil tahun tinggi Itu bisa Didengari dari suara ya Nah Suara itu akan Menyala seperti itu Nah ketika kita Posisikan Off Seperti ini Oke Nah Itu untuk Posisi mundur Nah setelah itu Kita posisi Off kan Oke Nah kemudian Kita akan periksa Komponen Kelistikan yang lain Nah salah satu contoh Ini Bola lampu ruangan Nah ini bola lampu ruangan Bekerja Nah seperti ini Yang ini Off Yang ini Coba silakan Saudara Rizky Dinyalain Dalam peruangannya Oke Ya Matikan ya Gimana Oke Iya Oke Nah seperti itu Nah ini 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 Pemeriksaan Daripada Lampu ruangan Seperti ini Jadi kalau Posisi seperti ini Hidup aja Tapi ditutup pintunya Dia tidak mati Tapi kalau diginikan Mungkin Dibuka pintunya hidup Tapi ditutup mati Nah itu contoh Nah kemudian Kita akan coba lagi Yang namanya Power window Nah disini ada Shackler Untuk Pintu ya Kaca Kaca pintu Disini ada shacklernya Tapi untuk mengaktifkan Shackler ini Kita kenalin dulu Disini ada Shackler yang sebelah kiri Ini kanan Pintu depan Ini belakang Pintu kiri Dan ini Pintu belakang Tapi kanan Nah bagaimana caranya Aktifkan dulu posisi Kunci kontak Posisi on Nah seperti itu Kemudian kita lakukan Dengan cara Menekan Tombol yang ada disini Nih Nah Maka dia akan turun Nah Oke Nah Kemudian yang sebelah sana Kita akan tekan sebelah sini Nah Oke Iya Kalau naikinya Seperti ini Ini dinaikin Seperti ini Ini Dinaikin Nah Dia akan naik Seperti ini Oke Yang ini juga demikian Naikannya Dinaikin ke atas Seperti ini Ya Oke Kemudian yang belakang Juga sama Nah Di belakang juga ada shacklernya Nah Shacklernya juga ada Kita bisa tekan ke bawah Seperti ini Ini turun Oke Ini naikinnya Seperti ini Oke Nah Jadi yang sebelah sana Juga ada Untuk sebelah kiri Ini tombolnya Untuk Turun Kita turunkan ke bawah Tombolnya Dan kaca Bergerak ke bawah Untuk kita Untuk naikkan Kita Naikkan ke atas Tombolnya Dan Jendela Bekerja Oke Jadi Intinya Bekerjanya Pintu Jendela ini Dengan konsep Kunci kontak Posisi on Dia 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 Tapi ketika kita Sudah tidak Menggunakannya Maka Kunci kontak Harus diposisikan Off Nah Mungkin Hanya Itu saja Hanya itu saja Yang Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Pemeriksaan Daripada Keistrikan Pada Mobil Saya Rasa Sampai Di sini saja Mudah-mudahan Para peserta Bisa memahami Bagaimana Cara Penggunaan Pemeriksaan Pemeriksaan